Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau sekalian saya ingin melanjutkan obrolan atau perbincangan bersama Pak Ade Pak Mugaydi Hasan Pak Ade sebelumnya kita sudah bicara tentang kantor Anda Anda punya konsep bahwa kantor itu tempat siraturahmi sebetulnya kalau menggunakan konsep Islam atau ketahanan sekarang itu panongkrong-nongkrong nah dari sanalah lalu rezeki atau uang yang kita cari kalau seperti di kantor kebanyakan orang itu nanti datang tapi berdasarkan pengamatan saya Anda pun tidak banyak dapatnya kalau uang Anda saya berani mengatakan pada saat-saat tertentu kadang-kadang uang saya lebih banyak dari uang Anda tapi Anda melakukan banyak hal meskipun Anda terhitung tidak punya banyak uang salah satunya adalah Anda sukses menyekolahkan anak anak Anda itu sekolah semua dan semuanya sekolah di luar negeri di tempat-tempat yang bergensi menurut saya kawan-kawan sekalian Pak Ade ini Pak Humaydi ini punya anak berapa Pak Ade? putra Tiga orang Tiga orang siapa saja Pak? Nazmiah Humayra Nazmiah Humayra yang pertama yang pertama Zahra Medina Zahra Medina yang kedua yang ketiga Samira Diyan Magistra Samira Diyan Magistra Diyan Magistra Magistra kekaitan sama magisternya ibunya ya? oh mungkin enggak enggak oke ini tiga putri semua nah Pak Ade dari ketiga orang putri semua ini istri saya belajar banyak dari pengalaman itu semua sekolah ke luar negeri saya dan istri sekolah ke Bandung saja kita gak buat nah bagaimana dengan Anda Pak Ade? kok bisa begitu? ya itu perjalanannya panjang Pak maksudnya saya saya menyiapkan anak-anak itu sejak lahir atau sejak sebelum lahir sejak sebelum lahir mau Anda sekolah-olah ke luar negeri? sudah saya siapkan mindset-nya mindset-nya itu mindset global mindset global sejak lahir saya ingin anak saya lahir itu di kota-kota atau negara yang beda-beda itu sejak 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 saya belum nikah sudah berbikir seperti itu oh jadi karena itu pandang itu persoalan-persoalannya saya saya yang pertama dimana yang kedua dimana yang kedua dimana dan yang ketiga baru di Padang oh di Padang artinya Bapak sejak awal sudah berpikiran anak itu ketika lahir tidak terikat dengan kondisi lokal iya gitu kan ya cuma karena kondisi ekonomi atau keperluan-keperluan lainnya lalu tidak bisa tidak bisa jadi cita-cita tidak selalu harus ke sana tapi mindset-nya sudah sudah buat mindset-nya sudah dibuat dan harus sustainable harus terus orang sekarang yang punya PC-nya sudah ada banyak orang berkeluarga berumah tangga tidak punya PC nah Pak Adek sudah punya PC nanti anaknya lahir di tempat yang berbeda-beda jangan punya kecerikatan lokal mungkin disebut juga dengan keterikatan primordial tidak primordialisme kira-kira begitu Pak Adek nah yang kaitan pertanyaan saya apakah Anda lalu menyekolahkan ke luar negeri karena Anda sudah mampu itu karena tuntutan mindset tadi Pak tuntutan mindset yang tumbuh dalam diri kita masing-masing itu saya terdorong oleh itu oleh mindset kalau anak-anak mindset itu hingga saya terlempar hingga saya terlempar 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 harus masuk ke mindset itu masuk ke mindset yang Anda ciptakan sendiri yang saya ciptakan itu karena saya berada di dalam mindset itu maka buat saya mudah saya mau ke Paris mau ke Rusia mau ke Turki mungkin pakai bahasa populer Pak Humaydi ini punya keinginan keinginan itu kuat dia bikin sehingga ketika mau pelaksanaan bukan dia yang memaksakan diri masuk ke keinginan itu tapi keinginannya yang menarik sehingga dia masuk terjun ke dalamnya orang terdorong untuk membuktikan melaksanakan dan itu menjadi muda menjadi muda anak yang pertama sekolahnya kemana Pak? di Turki di Turki yang pertama SMA-nya di mana? di SMA 70 SMA 70 saya dengar anak bapak memang pintar cerdas katanya di kelas akselerasi di lab school di lab school kenapa ke Turki Pak? itu pilihan dia oh dia sendiri yang memilih karena dia sudah punya wabasan global dunia itu sudah dia menggap ampun itu dia memilih saya di sini kira-kira lalu anda ikut? saya ikut ikuti apa kemauan anak itu itu siapa Pak? tadi namanya Nazmiya Humeya Nazmiya Nazmiya sekolah di Turki sekolah mengambil ilmu apa Pak? pesawat terbang pesawat terbang anak bapak itu kan perempuan ya? iya perempuan belajar pesawat terbang di Turki Turki ini di mana? di di Istanbul Istanbul di Istanbul Istanbul itu Konstantinopel kalau di sejarah-sejarah dulu gitu kan belajar bikin pesawat terbang di Istanbul luar biasa sudah selesai? sudah selesai seberang ke S3 oh sekarang S3 S3 di mana? masih masih di Istanbul kawan-kawan bayangkan Pak Ade yang saya nilai sebetulnya secara finansial yang gak hebat-hebat banget lah gitu kan ya tapi anak pertamanya adalah perempuan kuliah di Istanbul belajar bikin pesawat terbang sekarang sudah S3 gitu terus hasilnya menurut Bapak Bapak? ya hasilnya bagaimana dia bisa menjadi dirinya sendiri menjadi orang global menjadi punya mindset global anda tidak berasakan bahwa anak anda harus terbang hilang? awal-awal dulu iya tapi tapi sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu merasa hilang atau jauh karena karena kan persoalan perubahan mindset itu persoalan itu karena anda sendiri sudah membangun mindsetnya sehingga sehingga secara manusiawi sebagai seorang ayah seorang bapak orang tua tentu merasa kan anaknya lepas dari pegangan langsung gitu kan tetapi tadi tarikan mindset anda lalu mengakibatkan ya ini malah Alhamdulillah anak bisa melanjutkan sekolahnya S3 sampai di S3 di Istanbul Bapak tidak mengharapkan anak anda apa anaknya Pak Ade pulang tidak enggak ya jadi anda merasa dunia ini memang satu dalam genggaman kita gitu ya anak-anak rindu kangen pengen pulang mereka kalau pengen pulang pulang oh iya kalau itu saya bapak sudah ke Turki sudah sering sering ke Turki luar biasa Pak Bumahidi sudah sering ke Turki dia menunjukkan bahwa global global apa global itu memang jadi dekat gitu kan sekarang juga gampang kemarin saya baca Pak adek kalau mau ke Istanbul sekarang ini tingkat cuma 4.900.000 one way gitu kan enggak mahal-mahal banget gitu kan dia setelah kata kalau ngumpul-ngumpul sih duit sedikit bisa dapat nah kiprahannya sekarang gimana Pak? dia ngurus anak ngurus anak? oh sudah punya putri? putra? punya putra satu putri satu oh sudah punya bapak sudah punya cucu dua jadi dari nasmiah tinggal sekarang di Istanbul? tinggal di Makedonia oh tinggal di Makedonia kenapa di Makedonia Pak? Makedonia kan negara-negara ya? iya jadi dia mau lahir mau lahir anak kedua dia pindah ke Makedonia oh gitu anak yang pertama lahir di Istanbul terus setahun kalau mau lahir yang kemudian Makedonia itu kan negara tersendiri negara kecil sebetulnya ya tidak terlalu jauh dari Turki itu kan ya Pak? tapi indah indah? saya mendengar kabar Makedonia indah gitu dan saya baca sejarah Makedonia itu sebetulnya yang kita kenal di buku-buku itu sebagai Yunani Yunani atau Athena itu tepatnya sebetulnya di Makedonia itu gitu kan ya tapi mungkin Turki juga masih masuk kawasan itu di bunda sekali gitu kan ya sudah berapa kali bapak ke Makedonia? kalau 3 kali subhanallah beliau sudah menjadikan negara luar itu sebagai tempat seperti pelang kampung itu anak yang pertama anak yang kedua sekolah di mana? di Paris di Paris oh iya yang sama dengan anak saya ya anaknya Pak Ade ini lebih duluan dari anak saya kuliah di Perancis lalu belajar dari itu juga lalu istri saya ikhlas melepaskan anaknya anaknya lalu anak saya kuliah juga di Perancis tapi di tempat yang berbeda dan lebih berbeda lagi anak saya sudah S2 anaknya Pak Ade kan baru S1 waktu kuliah di Paris gitu kan ya oke saya ingin lebih lanjut bicara tentang yang di Paris dengan Pak Ade kita jelas sebentar terima kasih